tadi saya arah dari sana guys, disana ada parkiran untuk kendaraan ya, mobil ya, cuman memang enggak enggak besar, nah itu lurus sebelah sini sedikit, kiri itu ada sebelah kanan sedikit, sebelah kirinya itu ada parkiran mobilnya guys ya dan ada lagi satu sebelah sana guys, apa rada jauh lah jalannya, kalau di sini rada dekat ke sini ya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di vlog saya, insya Allah video kali ini guys, saya lagi ada di kota 2 saya pengen tahu, hasil replikalisasi atau renovasi besar-besaran kota 2 seperti apa guys, misalnya ramai di vlogger kepada vlog di sini guys, soalnya bagus gitu ya, kita lihat sambil jalan nih, kita keliling ya guys, ini trotoarnya semakin luas, semakin cantik, dan gedung-gedung zaman dulu ini ke diperbagusin ya guys ya, dipercantik dulu waktu saya pertama kesini, ini trotoarnya masih satu guys ya, maksudnya masih kurang rapih lah, sekarang dirapihin lagi nih nah kita mau nguterin, nanti sambil lihat-lihat apa aja sih yang sudah di revitalisasi kota tuh aja nih sambil jalan-jalan, diimbuk ke sore hari ini guys nah teramai ini jalan tetap masih ada guys ya, dulu sih masih 2 jalur, sekarang 1 jalur dan waktu dulu masih yang harus kesana guys itu masih ada parkir, sekarang ditutup nih, nggak boleh ada kendaraan lagi nah kita loyak guys, luas, udah bagus, ini tinggal nunggu mungkin 2 tahun lah ya, pokoknya besar-besar, jadi akan lebih indah lagi guys ini gedung-gedung tuanya nih, sangat bagus, tau guys ya tau, seluruh kota tua yang ada di Jakarta, di seluruh Indonesia di pagus ini ya, akan rame guys ya ini baru diresmikannya, belum lama guys, belum ada seminggu lah nih nah disini, oh kalau udah Pangling lah, kalau udah kesini ya, udah perah kesini, terus main lagi kesini akan melihat perubahan-perubahan yang sangat, maksudnya ya lebih drastis lah gitu ini guys ya, cantik sekarang nah kita mau mana lagi tuh ya, jalan-jalan ini ya nah kita sekarang coba nyebrang deh guys, tapi dimana nyebrangnya ya ada penyebrangannya, udah rame kita mau nyebrang sendiri guys, kita lihat tengahnya seperti apa ini karena baru persenian dan belum 100% mungkin ya, masih ditutup-tutup nih guys belum terlalu dibuka total nah ini dulunya guys nih kalau saya nyebut sih terminal busway, puterannya busway, yang mau dari blok M ke kotak tua disini guys tapi sekarang udah dibongkar, jadi dengan taman dan ini, ini jalan, ini sebenarnya jalan puteran nih guys, gak ada jalan dari sana nih sekarang lebih kan jadi jalan puteran pokoknya sekarang titiknya cuma satu arah dan jalannya pun, ya mungkin untuk ini bisa untuk dua mobil, masih lihat tadi sebelah bagian sana, tapi cuma satu mobil nah disini, tamannya guys, ini keluar stasiun kota di sebelah sana langsung ke taman dan di serencana yang saya tahu, yang ketutup itu guys, itu guys tutup papan sana, rencana itu stasiun MAT ke bawah kita nanti tuh stasiun MAT-nya nah sekarang masih dibangunkan MAT-nya belum sampai sini ya mungkin tahun depan lah, 2023 sudah selesai jadi kita MAT dari Lebak Bulus, bisa ke sini langsung guys ya jadi gak harus di, apa, pintar hari lagi tuh, sekarang udah cantik tuh keren-keren ini kalau sore, malam, bagus deh nah tuh, sekarang banyak wisatawannya banyak, tadi sih pas jalan keling-keling banyak orang bule juga guys ya stasiunnya bisa sebelah sana keluar sebelah sini keluar, kalau naik kereta dari Wogor rencana sih, saya pengen bawa keluarga nanti naik kereta turun di ujung, di kotak tuanya guys tuh, di sana halte busway yang dari arah Block N, sekarang di situ halte-nya guys jadi diputer dulu ya dulu sih, busway enak di sini muternya nih terus sekarang harus, busway harus muter jauh tapi gak apa-apa, biar lebih indah, lebih bagus nih nah kita lihat taman, taman jalannya udah bagus-bagus ini guys, kita coba ke tengahnya guys ya kita pengen tau, di apa, taman tengah yang dulu itu stasiun busway, sekarang jadi taman kita pengen tau guys ya guys ya jadi indah kita tunggu 2 tahun, mungkin ya ini pohonnya makin besar, makin indah guys dan semakin bagus lagi, kalau sudah api sudah tembus guys ya di sini guys nih stasiunnya nanti ya kita ke bawah nanti kalau gak salah 3 lantai guys ke bawahnya ya sangat dalam tuh udah ada yang lancur ini masih tahap belum 100% ya udah diresmikan tapi belum selesai nah ini ada jam di jam apa ya saya kurang tahu di sejarah mungkin ya ini stasiun bebas nih guys Jakarta kota oh ya ini jam ini masih dipertahankan nih guys mantep-mantep musim mandi Netherlands handle apa ya baca ini ya nah ini jamnya guys udah tiga arah udah tiga arah pengasih tiga arah nih nah ginilah suasana kotak itu guys yang terbaru hasil revitalisasi ada air mancur belum selesai kalau udah selesai semakin cantik guys enciamiq dan juga belum diisi air nih udah ada airnya udah ada airnya ya guys ya ini ada oke bagus lah kota tua semakin bunda oke guys kita lanjut lagi ke sebelah sana guys ya semakin banyak taman di setiap kota suruh Indonesia semakin bahagia warganya nih guys akan senang ini stasiun bebas deh stasiun ujungnya Jakarta Bogor kalau ini pertugas ini biar 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 semakin indah nah sekarang kesana kita ke museum patahilah ya ke islanya apa tengah-tengahnya kota tua lah disana banyak apa sih musik musik atau museum bisa tuh nanti jalan-jalan ada macem-macem loh kayak wisata itu makin bagus guys gak ada ini ini sebenarnya air air mancur nih guys ya cuman gak dinyalain mungkin balem kali pas atai lampu sangat menyenangkan guys jalan-jalan sih jadi kalau apa namanya bawa kendaraan ini harus putar-putar guys tadi aja saya putar-putar satu orang ada yang tuk begini aduh udah ribet lah karena baru pertama lagi ya sudah lama kesini jadi belum hafal guys ya gedung-gedungnya ini gedung-gedung tua jaman Belanda nih cantik-cantik ini kalau ke keluarga ada anak seneng nih apalagi satu minggu nih mungkin besok weekend akan rame banget ya kita jalan ke sini aja guys ini dulu jalan nih guys jalan raya nih lalu lalang mobil ya sekarang ditutup dijadikan terpeluar sekarang rame guys banyak yang ada yang tadi yang silet sudah bikin film juga banyak banyak bloker badan ngeliput lah kota tua ini seolah udah makin keren nah kita lihat jalur kesana guys biasa simbiosnya sangat luas kita baik-baik ke sana kita ke tengah tengahnya kota tua museumnya ini hari biasa aja gini guys ya rame udah mendekati sore rame nih karena keingin soalnya rame banget nih lagi apa namanya banyak diliput sama blogger gitu kan jadi viral nih belum lama-lama ini viral ini kalo pengen kesini sih enaknya sih naik umum ya naik kereta busway biar kita nge-repot parkir ini kan kita parkir dimana jauh tapi aksesnya MRT busway atau kereta api gitu kan mudah gak repot dan ini kita udah mendekati tengah-tengahnya lah ada penyawan sepeda banyak rame lah guys lah hampir lah nanti kalo misalkan temen-temen mau kesini kan nah tadi saya arah dari sana guys disana ada parkiran untuk kendaraan ya mobil ya cuman memang enggak enggak besar nah itu lurus sebelah sini sedikit kiri itu ada sebelah kanan sedikit sebelah kirinya itu ada parkiran mobilnya guys ya dan ada lagi satu sebelah sana guys apa rada jauh lah jalannya kalau disini ya rada deket ke sini ya nah guys tuh rame ya bagus sih cuman kalau tengahnya masih masih sama guys ya masih jam apa gak terlalu di tapi jadi inovasinya bener kalau dulu tengah-tengah ini masih seperti ini ya guys dari dulu gak gak terlalu signifikan lah tapi ini jalannya nih yang diperbesar nah ini ada gedung udah kayak istana merdeka di sana Bogor nih odolnya oh ya gak tau saya ini gedung apa namanya nih halo guys halo guys ya ya nah gedung kota tua masih ketatan rapi bagus bagus oh oh iya mohon gak coba ke tengah ya pengen tawa sih tengah seperti apa oke assalamualaikum wah selamat puluh lagi ada yang musik juga ada yang live musik selamat datang di main sepeda nah kalau ke kiri nanti itu ke arah ke kota tua ya guys ya eh ke kota tua apa ke stasiung kereta kalau ke sebelah sana ada juga kali itu yang apa sih namanya bagus juga tuh tapi saya belum pernah ke situ selamat datang jalannya ke situ lebih dekat selamat datang bumbu juga selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang ya udah keliling-keliling banyak sih ya luas cuman yang yang saya tahu hanya sekitaran tadi aja yang saya lewatin guys ya daerah lain yang dekat-dekat sini saya kurang tahu sebelah mana lagi sekarang bagus banyak pertugas OPP bersih rapi nggak apa namanya ya apa biar banyak pedagang waktu itu mau rame pedagang juga tuh jadi ada musim wayang guys ini bisa masuk biayanya saya lupa dulu murah sih Rp7.000 gitu Rp7.000 gitu musim wayang di sana juga ada musim seni banyak HP juga tuh ya mantep lah guys lumayan lumayan guys jalannya muter-muter mungkin hampir 300 meteran kali ya dari depan tadi mulai jangan lupa guys mampir lah ke kota tua untuk edukasi anak-anak kita juga ya sepertilah kota tua jaman dulu kita jajah belanda modelnya ya oke deh guys makasih banyak ya semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di like subscribe komen ya guys ya makasih yow semoga sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih